Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai selesai Shalom Selamat pagi adik-adik semua Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat dan suka cita Oke adik-adik sebelum kita ibadah Yuk kita nyanyi sama-sama satu lagu Selamat pagi Tuhan Pakai gerakan ya Selamat pagi Tuhan Ku ucap terima kasih Tuhan telah prihara Kami setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Sekali lagi Selamat pagi Tuhan Ku ucap terima kasih Tuhan telah prihara Kami setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Oke kita mau mulai ibadah kita Yuk kita satukan hati Kita mau lipat tangan Kita pundukan kepala Mari kita berdoa Yuk kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Bersyukur berterima kasih kami Untuk hari ini Atas kesehatan yang kau berikan kepada kami Tuhan sebentar lagi kami memulai ibadah kami Sertai kami semua Agar kami boleh mengikuti acara ini dengan baik Berkati kami Bapak Sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah kami Boleh menyenangkan hati Tuhan Di dalam nama Yesus Sama-sama kita katakan Amin Adik-adik kita masih mau memuji Tuhan Kita nyanyikan lagu Kudaki-daki Pakai gerakan ya Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi Turun 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 bayang malam Melintasi padang durun luas membentang Yesus bersertaku Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Karena engkau Yesus bersertaku Terbang, 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 terbang Luar angkat selam Selam, 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 selam Terbang, 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 terbang Dayung, 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 dayung Kayu di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di sumpah kau ada Di kiri kau ada Di kiri kau pun kau ada Karena engkau Yesus Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu baru Yang belum bisa ikutin pelan-pelan ya Judulnya Firman Tuhan Ku Dengar Firman Tuhan Ku Dengar Ku tanam Ku tanam di hatiku Ku ingin bertunggu subuh Berbuah lebat Yesus tolong padaku Kita ulang ya Sekali lagi ya Terima kasih Bila Tuhan Ku Dengar Aku tanam di hatiku Ku tanam di hatiku Ku ingin bertunggu subuh Berbuah lebat Yesus tolong padaku Terima kasih Tuhan Boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Hai kalian saudara-saudara, bertobatlah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis Aku ingin bertobat, aku ingin dibaptis Aku juga mau bertobat hari ini juga, aku ingin dibaptis Aku ingin bertobat dan aku juga mau dibaptis Hai kalian dengar, ikut Tuhan itu tidak hanya dengan dibaptis Tetapi harus ada pertobatan, harus ada buah-buah pertobatan Jadi bagaimana caranya kalau kami mau bertobat, kemudian apa yang harus kami perbuat Bapak Yohanes? Iya, aku juga masih bingung, aku bertobat dan aku mau dibaptis Tapi apa yang harus aku perbuat selanjutnya? Iya, bagaimana apa yang harus kami perbuat Bapak Yohanes? Bagaimana Bapak Yohanes? Setelah kami berbuat, harus berbuat apa setelah kami bertobat? Orang yang sudah bertobat, harus peduli, harus mau memberi, tidak boleh pelit Kalau saya kerjaannya sebagai pemungut cukai Saya suka menagih pajak ke rakyat Kalau saya bertobat dan saya dibaptis Lalu bagaimana cara bertobatnya? Tolong Bapak Yohanes Pemungut cukai, tidak boleh serakah Ambil pajak sesuai aturan saja Tidak boleh curang dengan mengambil pajak banyak-banyak Kalian harus jujur Siap, saya sebagai prajurit atau tentara Gimana cara bertobatnya? Siap, saya prajurit Gimana cara bertobatnya? Siap, saya prajurit atau tentara Lalu bagaimana cara saya bertobat? Kalian tidak boleh kasar Kalian harus bertindak adil dan bijaksana Nah adik-adik itulah arti Pertobatan Yaitu Kita tinggalkan semua perbuatan yang tidak baik Jangan lagi lakukan Itu namanya bertobat Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis Di dalam kitab Lukas 3 ayat 1-14 Cerita hari ini terambil dari Lukas 3 ayat 1-14 Jadi sini Rasa mau tanya Siapa yang mau bertobat? Angkat tangannya Eh, iya semua pada angkat tangan Ada tuh yang gak angkat tangan Lohse tahu tuh Tapi Rasa percaya Di hatinya mau bertobat Apa sih bertobatnya? Seperti apa Lohse? Oh, bertobatnya Tadi kan tinggalin yang jelek-jelek tuh Gak boleh lagi lakukan Contohnya misalnya Yang suka ngambek Yang suka marah-marah Terus yang suka apa lagi? Yang suka males Ada lagi yang suka jelek-jelekin temen Ngata-ngatain temen Yang kelas besar tuh suka bully-bully temen Aduh, gak boleh Itu kita tinggalin Itu namanya bertobat Jangan lagi lakukan itu Lupakan semua ya Buang itu semua Nah, jadi seperti yang dikatakan Kita tinggalin semua itu Seperti dalam Masmur Pasal 37 ayat 27a Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Itu ayat hapalan kita hari ini Yuk, kita sama-sama ya Lihat ayat hapalannya dari Masmur 37 ayat 27a Apa bunyinya? Yuk, dibuka Yes Apa bunyinya? Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Kita hafal ya Ya, hari ini lo harus ajarin Cara ngapalin yang gampang Pake gerakan ya Supaya cepat hafalnya Ya, ini caranya Masmur huruf M Ya, ini tangannya tiga disini Masmur 37 ayat huruf A Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Ya, ulang sekali lagi Masmur 37 ayat 27a Jauhilah yang jahat Jauhilah yang jahat Dan jelek kami Kami mau melakukan pertobatan Tuhan Tolong kami Supaya kami melakukan hal-hal yang baik Sehingga kami boleh menjadi berkat Buat orang lain Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, untuk mengingat firman Tuhan kita hari ini Kita angkat lagi pujian Judulnya Doremi Hidup itulah dosamu Relakan hatimu Minta pada Yesus Kau pahami firman Tuhan So, sobatku yang sedia Telah ramah menunggu-mu Silahkan dia masuk Dosamu dihapuskan Ya, ya, ya Itulah dosamu Relakan hatimu Minta pada Yesus Kau pahami firman Tuhan So, sobatku yang sedia Selamat menunggu-mu Silahkan dia masuk Dosamu dihapuskan Doremi Selamat menunggu dihapuskan Oke adik-adik Kita sekarang masuk ke dalam membuat aktivitas Kita mau buat apa ya hari ini? Oke, kita akan membuat botol-botol berkat Alat-alat yang kita siapin Lcelain Ada kertas hanging Ada kertas origami Berbagai warna ya Ada juga ukurannya yang kecil Ada juga yang lebih lebar seperti ini Ada pita Ada spidol Ada gunting dan yang terakhir adalah lem bagaimana ya cara mungkutnya yuk kita ikuti cara-caranya oke adik-adik ikuti wos ya kita buat botol-botol berkatnya sekarang kita lipatkan tasnya kemudian kita buka dan lipat kembali ada keempat sudut kita temukan sudutnya sampai keempat sudutnya seperti ini kita balik lagi sudutnya lagi kita lipat lagi sampai empat sudutnya lagi kita tetap seperti ini dan seperti ini kita balik kembali kita lipat sudutnya lagi seperti ini jadinya mari kita buat tutup botol-botolnya seperti ini dad 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 selamat menikmati kita bentuk botolnya seperti ini kita siapkan untuk mengulis air kapalan kita kita siapkan pitanya kita bentuk pita yang indah kemudian kita tempel pitanya di ayat kapalan kita hari ini seperti ini ayat kapalan kita hari ini dari masmur 37 ayat 27a nah adik-adik tulislah ayat kapalan kita hari ini seperti ini dan ambil lemnya tempel lah di atas botol seperti ini jadi deh botol-botol berkat kita hari ini nah adik-adik hasil aktivitas kita hari ini hasilnya seperti ini botol-botol berkat yang indah adik-adik di rumah nanti buat aktivitas seperti ini dan jangan lupa kirimkan hasilnya ke nomor luas yang di bawah ini terima kasih sebagai lagu penutup kita hari ini adik-adik kita angkat lagi pujian Yesus menginginkan daku Yesus menginginkan daku berpindah baginya dimanapun ku berada kita mau katakan lagi ya Yesus menginginkan daku Yesus menginginkan dapur bersinar baginya Dimanapun ku berada ku menyenangkannya Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus Bersinar, bersinar, aku bersinar terlalu Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita, kita mau berdoa bersama Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami kembali datang kepadamu Tuhan Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Engkau telah menyertai ibadah kami sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik Tuhan Yesus kiranya firman Tuhan yang diberikan pada hari ini Boleh tumbuh dan berbuah di dalam kami Sehingga kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan Yesus inilah doa kami di dalam nama Yesus Sama-sama kita katakan Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus inilah doa kami di dalam nama Yesus Selamat hari Minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan ya Dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati